Pemirsa memperingati Hari Anak Internasional tanggal 20 November, Yayasan Anak Akar Indonesia menyelenggarakan Karnaval dan Parade Aksi Seni Budaya. Kegiatan ini digelar sebagai kampanye untuk menghormati hak anak. Karnaval yang bertemakan mitologi Yunani ini digelar di kawasan Taman Ismail Marzuki dan diikuti beragam komunitas anak dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta menggunakan busana unik dan menampilkan tarian yang membuat parade ini menjadi semakin meriah. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat menumbuhkan kreativitas anak sekaligus sebagai kampanye mengajak masyarakat untuk menghormati dan melindungi hak anak. Dan Pemirsa kita masih membahas mengenai peduli hak anak dan masih juga di sini ada pemerhatian anak dan sekjen KPAI ada Mbak Erlinda dan juga kita juga telah terhubung dengan pengurus anggar anak akar ada Pak Albertus Ari dari lokasi berlangsungnya akar-akar nafal di Taman Ismail Marzuki. Halo selamat siang Pak Ari. Selamat siang. Ya Pak Ari ini kalau kita lihat kita membahas mengenai hak anak-anak tentunya di Indonesia di hari anak internasional yang kemarin berlangsung. Nah tanggapan dari sanggar anak akar ini sendiri melihat pendidikan Indonesia sendiri itu seperti apa sih Pak saat ini? Oke kami melihat bahwa beban pendidikan untuk anak-anak itu cukup tinggi ya dan kami ingin memberikan ruang yang lebih besar bagi anak-anak untuk berkreasi dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Jadi keterbatasan itu mestinya tidak memberi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan tapi kita ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengeksplorasi segala kemampuannya. Jadi anak-anak bukan hanya belajar di dalam kelas tapi bisa belajar dari ruang yang ada di dalam kehidupan ini. Dengan tadi keterbatasan dan eksplorasi, ini kalau dari sanggar anak akar sendiri kan menggunakan model pendidikan yang berbeda dibandingkan dengan model sekolah pada umumnya. Nah ini kenapa? Apa yang ingin dikembangkan sih sebenarnya dari metode seperti ini? Oke, ya bagi kami, kami memandang bahwa setiap anak itu mempunyai potensi yang berbeda dan mereka mesti otonom untuk menentukan langkah hidupnya. Jadi kita mencoba memberikan kesempatan anak-anak itu untuk berkembang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Itu yang kita lakukan baik di komunitas yang selama ini kita dampingi baik di Bantar Gebang, di Penas Halim maupun di anak-anak jalan pada waktu itu kita dampingi. Apa sih Pak, apa kegiatan-kegiatannya yang dilakukan di dalam yayasan atau di sanggar ini sehingga akhirnya anak-anak bisa lebih kreatif dan juga bisa bereksplorasi di sini? Oke, kalau pendidikan anak-anak sendiri setulnya dimulai dari keserian mereka di dalam sanggar akar jadi mereka belajar dari kegiatan sehari-hari dari memasak untuk proses pendidikan belajar di situ kita lebih banyak dengan pendekatan seni dan budaya Jadi dengan seni dan budaya itu kita memandang anak-anak itu bisa lebih halus perasaannya dan bisa mengeksplorasi kemampuannya Setiap tahun juga kita mengadakan kegiatan teater juga Oke, baik Pak Ari kita ke Mbak Erlinda dulu Mbak Erlinda ini kalau kita lihat memang masalah berikutnya setelah kekerasan anak adalah kembali ke hak anak dengan mendapatkan pendidikan yang layak Nah, kalau Mbak Erlinda sendiri melihat pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Karena kalau tadi kita lihat menurut Pak Ari sendiri masih sekarang ada keterbatasan dan kurang memberikan anak untuk bereksplorasi setelah dengan apa yang diinginkan dirinya Betul, memang faktanya di lapangan apalagi di daerah-daerah yang tadi saya katakan 3T tadi anak-anak kita ini tidak mendapatkan pendidikan yang seutuhnya Dalam arti kata, padahal di Undang-Undang Pelindungan Anak Pasal 49, Undang-Undang 23 tahun 2002 apalagi sekarang sudah ada revisinya Jelas bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan Oke, itu satu Kita kunci di sana Terus Pasal 59 Penyelenggaran pendidikan di lingkungan sekolah harus melindungi anak-anak dari kekerasan fisik Emosional maupun seksual Tapi faktanya mana? Dari kekerasan fisik itu sangat luar biasa Dari kekerasan emosional, bullying Itu saya punya data Adik-adik kita ini, baik sekolah internasional maupun sekolah nasional Itu kekerasan bullying mereka dapatkan Sampai ada yang keluar dari sekolah, sampai ada yang depresi Sampai ada yang sangat-sangat di luar itu, sampai dia ingin bunuh diri itu ada Hanya karena dibully oleh guru maupun dibully oleh temannya sendiri Kekerasan seksual Apalagi kemarin kita sangat dikejutkan dengan sekolah yang notabene internasional Tapi ternyata di situ mendapatkan kekerasan seksual Terus di boarding school Terus di sekolah-sekolah yang agama Di situ para gurunya melakukan Itu oknum ya Saya katakan bukan gurunya tapi oknumnya Sekarang seperti tadi yang Mbak katakan bahwa Harusnya pendidikan itu membuat anak nyaman Anak tergali potensinya Anak menjadi lebih hebat Lebih tahu mana yang baik, mana yang benar Dan dia tadi digali, di eksplor apa yang minat bakatnya Tapi sekarang bagaimana? Tapi saya katakan kita jangan pernah berputus asa Kita lebih baik Seperti yang tadi oleh Yayasan Akar Saya sangat salut, luar biasa Pak Albertus Tetap berkreasi Kita lakukan cara apapun itu Walaupun sekecil Kita lihat wah gak ada apa-apanya dengan Anak bangsa yang ada di seluruh Indonesia No, jangan seperti itu melihatnya Tapi kita puzzle-puzzle Jadi di Sumatera, hayo berikan peduli anak Di Kalimantan, di Papua, di semua Nah akhirnya kecil-kecil-kecil semua terpadu Sehingga akhirnya terkumpul menjadi satu kekuatan yang besar ya Nah ini kalau kita lihat mungkin dari sanggar anak akar juga sudah ada beberapa kegiatan juga yang mengedukasikan Atau bagaimana cara untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia Karena kita lihat di sini Di tengah seluruh dunia sedang berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikannya Sementara di Indonesia sendiri masih saja berkutik atau pada lingkaran itu-itu saja yang masih membahas masalah-masalah dalam dunia pendidikan nih Mbak Erlinda Jadi sebenarnya kata kuncinya tuh begini Anak itu merupakan suatu individu yang karakteristik Menurut teorinya Ganya bahwa setiap anak mempunyai intelijensi yang berbeda-beda Mungkin Mbak talentnya itu di dunia seni, bahasa, dan sebagainya Sementara mungkin saya bagian yang namanya science, math, dan sebagainya Kalau semua dianggap harus sama, dia harus pinter science, math, dan sebagainya Semua diinginkan sebagai tadi harus menjadi Albert Einstein gitu kan Ataupun harus yang penemu lampu misalnya Thomas Alva Edison Kasian dunia ini gitu, ya kan Gak ada yang namanya Bang Haji Roma Irama, Ayu Tingting, dan sebagainya Nah, kita lihat potensi-potensi anak itu berbeda Jadi kenali potensi anak-anak kita Kenali kekurangan-kekurangan anak-anak kita Dan kalau kita sudah tahu mengidentifikasi, menganalisa Bagaimana potensi dan kekurangan anak itu Kita akan cari, mendapatkan solusinya Oh iya, pendekatan ataupun untuk mengatasi anak ini seperti ini Untuk mengatasi anak yang seni, oh kita berikan penyalurannya untuk di dunia seni, sebagainya Jadi energi anak kita dari dia Pak Ut ya, sampai dia SMA Energinya itu super-super luar biasa banyak Nah, energi inilah yang harus disalurkan Jadi orang itu juga harus paham, guru juga harus paham Ada anak-anak yang kayak gangsing muter-muter-muter Iya, karena dia energinya terlalu berlebihan Dan kembali lagi bahwa memang harusnya diketahui bahwa potensi anak seperti apa Dan apa yang diinginkan tanpa adanya pemaksaan pastinya Tanpa adanya pemaksaan dan berikan medianya Berikan medianya Oke, baik Pak Ari dan juga Mbak Nenda kita akan lanjutkan perbincangan ini Usai judai berikut, pemirsa tetaplah bersama kami Terima kasih